Halo Cinephile, kabar kamu gimana? Semoga sehat terus ya. Sekarang Movie Rastis mau nyeritain film animasi perdana di channel ini, judulnya Koko. Film yang diproduksi oleh Disney dan Pixar ini, rilis tahun 2017. Nah, untuk fun fact dari film ini, kita ceritain di akhir ya. Biar kalian tau dulu alur ceritanya. Ah udah deh, pokoknya ini film bagus, gak banyak basa-basi. Yung Movie Rastis ceritain. Di awal film, Miguel bercerita tentang keluarga buyutnya. Dikisahkan, ada sebuah keluarga musisi yang bahagia dan harmonis. Hingga suatu hari, sang ayah pergi meninggalkan keluarga untuk mengejar mimpinya namun tidak pernah kembali. Karena kesel ditinggal suaminya, Mama Imelda harus menghidupi anaknya dengan menjadi pengrajin sepatu. Dan Mama bener-bener udah ngebuang semua hal tentang musik dari hidupnya. Hingga akhirnya, keturunan Mama pun jadi pengusaha sepatu. Ini adalah Mama Koko kecil. Dan sekarang Mama Koko udah tua banget. Dia juga udah mulai pikun. Sang Nenek, dia adalah anaknya Mama Koko. Dia ngejalanin tradisi keluarganya banget. Persis kayak Mama Imelda, gak boleh ada musik sama sekali. Sedangkan Miguel, pengen banget jadi pemusik. Dia punya idola, namanya Ernesto de la Cruz. Dia sang legenda musik yang udah meninggal gara-gara ketiban lonceng. Scene berpindah, Miguel lagi nyimir sepatu tuh. Terus dia dikasih motivasi gitu. Pas mau nyoba main gitar, Eh nenek dateng dan ngomelin. Tau lah ya, karena benci banget sama ayah yang udah pergi ninggalin Mama Imelda. Kemudian, Miguel disuruh naruh karangan bunga untuk acara Dia de los Muertos. Ritual ini dipercaya, Kalau para arwah akan ke alam mereka jika kita memajang fotonya di ofrenda. Kalau gak dipasang, arwahnya bakal gak bisa nyebrang. Nenek gak mau. Leluhur mereka ada yang gak bisa nyebrang. Pas Miguel nyebut Papa Mama Koko, Nenek ngomel tuh. Tapi Mama Koko langsung nyebut Papa gitu. Dia nyariin. Apa Papa pulang? Nah, Mama Koko cuma inget Papa. Sisanya gak ada yang dia inget. Scene berpindah. Wah, Miguel punya ruang rahasia. Dia bener-bener ngefans sama Dela Cruz. Dia bikin gitar dan belajar lewat filmnya. Dia pun bertekad pengen daftar di acara musik. Sorenya pas pengen daftar, Miguel dijadikan Rivera, Yaitu pengrajin sepatu selama-lamanya. Bukan sebagai semir sepatu lagi. Lalu Dante bikin gaduh. Dan foto Mama Imelda jatuh tuh. Pas dilihat, Ternyata Miguel baru tahu Kalau Papa adalah Ernesto Dela Cruz. Karena ngeliat gitarnya. Dia seneng dong. Tapi Miguel langsung diomelin sama seluruh keluarganya. Dan gitar yang dia buat, Diancurin sama neneknya. Miguel yang sedih, Gak putus harapan tuh. Dia tetap ke kontes, Tapi harus minjem gitar dulu. Dan karena gak ada yang mau minjemin, Miguel pergi tuh ke pemakaman. Makam Dela Cruz gede banget anjay. Miguel nyusup ke dalam makamnya. Mau pinjem gitar. Dia minta izin dan... Jreng. Wah, Miguel mau ketahuan tuh. Tapi... Miguel panik karena gak terlihat. Terus... Miguel ditolongin kan. Tapi sama tengkorak gitu. Miguel makin panik dong. Dante dateng. Dia bisa ngeliat Miguel loh. Pas Miguel ngejar Dante, Dia ketemu sama keluarganya yang udah meninggal tuh. Tapi karena Mama Imelda gak bisa nyebrang, Maka Miguel pun diajak ke alam arwah. Dan Dante pun ikut. Wah, keren banget alam arwahnya. Alebrijes, mahluk roh pun disini nyatuh. Dia nganterin arwah gitu. Mereka pun sampai di gerbang alam roh. Yang lewat sini harus di scan gitu. Fotonya ada di ofrenda atau enggak. Yang fotonya gak ada, Ya gak bisa lewat. Nah, ada tuh yang maksa lewat. Tapi dia gak mampu buat nyebrang jembatan bunganya. Scene berpindah. Mama Imelda lagi marah-marah tuh. Gara-gara gak bisa nyebrang. Miguel pun ngasih liat kalau fotonya dia bawa. Nah, kenapa dia bisa kesini? Ternyata Miguel kena kutukan gara-gara dia udah nyuri benda orang mati. Jadi, dia harus minta restu keluarganya sebelum pagi datang. Atau dia gak bisa pulang. Mama Imelda ngasih restu tuh buat dia pulang. Dengan syarat gak boleh main musik lagi. Miguel sempet ke dunia nyata. Tapi balik lagi gara-gara masih mau main musik. Miguel diomelin tuh. Tapi dia gak mau kalau harus gak main musik. Dia pun pergi buat nemuin kakek buyutnya, Dela Cruz. Pas lagi ngumpet, ada tengkorak yang tadi lagi diintrogasi. Setelah selesai, Miguel pun langsung nyamperin tuh. Miguel minta tolong buat bantuin dia ketemu Dela Cruz. Nah, nama orang ini Hector. Lalu, karena gak berhasil ngejar Miguel, Mama Imelda nyuruh Pepita buat nyari Miguel. Sangar banget memandu roh Mama Imelda ini. Di sisi lain, Miguel di-makeupin tuh sama Hector. Dia bilang cuma punya satu keluarga, yaitu Dela Cruz. Dan Hector minta tolong juga buat pasang fotonya di ofrendanya Miguel. Lalu, mereka pun pergi ke tempat beladi bersihnya Dela Cruz. Tapi sayang, dia gak ada di sana. Soalnya, dia lagi pesta di menaranya. Dan buat masuk ke sana, mereka harus punya tiket. Nah, kebetulan ada kontes. Yang nanti, juaranya bisa jadi pengiring musik Dela Cruz. Miguel pun pergi mencari gitar. Miguel diajak tuh ke tempat kumuh. Mau nemuin temennya Hector. Di sini adalah rumah bagi orang-orang yang dilupain gitu. Dan temennya Hector ini mau memudar. Karena udah kelamaan gak ada yang masang foto dia di ofrenda. Lagi pula, gak ada yang inget dia lagi. Dia minta satu permintaan buat dimainin gitar sama Hector. Awalnya Hector gak mau. Tapi kemudian Hector memainkannya. Sampai akhirnya, dia menghilang ke alam kematian akhir. Scene berpindah. Hector cerita kalau dia itu dulunya musisi juga. Temennya Dela Cruz. Mereka pun sampai di Plaza Dela Cruz. Mau ikutan lomba. Miguel tadinya mau nyanyiin Remember Me. Tapi gak jadi. Dan dia pun nyanyi Koko Loko nantinya. Sebelum Miguel tampil, Los Kakalatos keren banget loh. Miguel sempet gak pede tuh. Tapi diakinin lagi sama Hector. Kalau dia itu bisa. Kemudian Miguel pun tampil. Awalnya Miguel krik banget tuh. Terus. Wah ternyata asik parah lagunya. Dia pun duet sama Hector. Dan semua penonton gembira. Setelah tampil, Koko liat keluarganya di sekitar panggung. Dia pun langsung pergi. Pembawa acara juga ngumumin. Kalau ada anak manusia yang hilang. Hector yang baru tahu. Kalau ternyata Miguel punya keluarga lain. Langsung bertanya-tanya. Padahal dia hampir sekarat. Hector sempet maksa Miguel. Namun Miguel jadi kesel. Terus dia pergi. Pas Miguel lagi jalan. Dante narik-narik gitu. Eh ketahuan deh dia. Miguel terus lari dari kejaran Mama Imelda tuh. Terus Mama Imelda nyanyi. Miguel ngira dia benci banget musik. Ternyata Mama Imelda dulunya penyanyi. Tapi semenjak ada koko. Dia lebih memilih ngerawat anaknya. Dia nyuruh Miguel ngambil keputusan. Namun Miguel sedih. Karena gak dapet support sama sekali sama keluarganya. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Sin berpindah ke pintu masuk istana de la Cruz. Berhubung Miguel gak punya tiket. Jadi dia ditendang deh. Gak kehabisan akal. Miguel minta bantuan sama Los Kakalatos. Sampailah si Miguel. Di menara de la Cruz. Dia sempat ngeliat de la Cruz tuh. Tapi gak kekejar. Wah istananya mebegah banget deh. Karena penuh orang dan berisik. Miguel pun nyari cara buat ketemu langsung. Terus dia terinspirasi dari cuplikan film tuh. Kemudian dia pun main gitar sambil nyanyi. Karena gak fokus. De la Cruz pun langsung nolongin. Miguel ngenalin dirinya. Kalau dia itu keturunan de la Cruz. Dia sempat bingung kan. Miguel bilang kalau dia mau minta restunya de la Cruz. Biar bisa pulang. De la Cruz pun terlihat senang dan gembira. Begitupun Miguel. Di sisi lain. Hector nyamar jadi Frida Kahlo tuh. Haha. Dia pun bisa masuk. Miguel sama de la Cruz senang-senang deh. Mereka berdua kompak banget. Terus Miguel diajak jalan-jalan. Miguel nanya tuh. Tentang kenapa dia ninggalin keluarga. De la Cruz pun melakukan pembenaran akan apa yang ia perbuat. Lalu dia memotivasi Miguel. Biar mencapai mimpinya. Kembang api sudah dimulai. Tanda pesta akan berpindah ke stadion. Miguel diajak. Tapi gak bisa. Karena dia harus pulang sebelum fajar. Pas mau dikasih restu. Hector datang. Hector memohon agar fotonya dipasang. De la Cruz kaget terus bilang. Hector. Kau dilupakan. Hector kesel. Terus dia bilang. Salah siapa? Lu ngambil semua lagu gue tanpa ngasih tau kalau gue penulisnya. Miguel bingung kan. De la Cruz jawab. Kita ini tim yang hebat. Aku cuma mau bagian dari dirimu hidup saat kau mati. Hector sekarang udah bodo amat deh. Dia cuma mau Miguel pulang. Dan naruh foto dia. Biar dia bisa nyebrang nemuin anaknya. Ingat gak sebelum aku pergi. Kau bilang akan menggerakkan surga dan bumi demi temanmu. Kata Hector. Miguel ingat. Kalau kata-kata tadi itu ada di filmnya de la Cruz. Hector jawab. Enggak. Ini kisahnya taku Miguel. Lihat itu filmnya. Ada adegan. Kalau de la Cruz mau diracunin temannya. Hector langsung keinget masa lalunya. Jadi dia kangen rumah dan mau pulang. Tapi gak dibolehin sama de la Cruz. Akhirnya de la Cruz ngasih minuman perpisahan gitu. Kemudian pas jalan. Hector sakit perut. Terus mati. Dia kira dia mati gara-gara makanan. Ternyata dia udah diracun sama de la Cruz. Hector yang baru sadar langsung marah banget. Dia pun dibawa penjaga. Miguel juga gak dikasih pulang. Karena de la Cruz gak mau. Reputasinya hancur karena disebar Miguel. Miguel dibawa tuh. Kamu kan keluargaku. Kata Miguel. Hector juga sahabatku. Kau harus tega untuk menangkap momenmu. Miguel pun dibuang. Dia minta tolong tapi gak ada yang denger. Tubuhnya pun memudar. Ternyata ada Hector disana. Miguel nyesel banget gak dengerin kata Hector. Hector mulai sekarat tuh. Putrinya dia udah mulai ngelupain dia. Kenapa dia pengen banget nyebrang? Karena pengen banget ketemu anaknya lagi. Dia nyesel karena udah ninggalin keluarganya. Dia pengen ngasih tau. Bahwa papa berusaha banget pulang dan mau minta maaf. Bahwa papanya sangat menyayanginya. Kokoku. Miguel heran terus ngasih foto mama Imelda tuh. Dia ngasih tau kalau ini tuh keluarganya. Apa ini kamu? Kita keluarga. Hector pengen banget ketemu Koko. Walaupun gak di dunia nyata. Setidaknya di alam ini. Tapi gak bisa. Karena saat Koko meninggal Hector menghilang. Dan dia gak bisa ketemu selamanya. Lagu Remember Me itu diciptain buat Koko. Dia cuma bisa berharap bisa nyanyiin lagu itu lagi untuk terakhir kalinya. Miguel yang baru tau akan hal ini langsung memotivasi Hector. Dia bangga punya kakek buyut yang sayang banget keluarga. Lalu Dante dateng dengan mama Imelda. Ternyata Dante udah tau kalau Hector tuh papa buyutnya. Dia pun dipeluk. Lalu Miguel kembali ke keluarganya. Hector dimarahin abis-abisan sama mama Imelda. Tapi Miguel ngebelain dan ngasih tau kalau dia dibunuh sama Delacruz. Hector kembali bertanda. Miguel pun siap pulang dengan syarat apapun. Kemudian mereka nyamperin Delacruz mau ambil foto Hector. Wah di stadion rame parah. Mereka menyusup ke dalam panggung. Eh langsung ketemu tuh. Dia langsung kabur. Dan para penjaganya diurus sama keluarga Miguel. Mama Imelda gak sengaja naik ke panggung dong. Dia nyanyi deh sambil dikejar-kejar penjaga gitu. Pas mau ke Hector. Eh Delacruz masuk. Dan mereka duit tuh. Akhirnya dia bisa lepas dari Delacruz. Dan ngasih restu untuk pulang. Dan jangan pernah lupa betapa cintanya keluarga dia. Eh Delacruz malah narik Miguel. Dan mau ngebunuh dia. Tia Rosita pun langsung menyorot kejadian itu dengan kamera. Ketauan deh kalau dia itu pembunuh. Dan Hector lah yang sebenarnya musisi. Miguel pun dijatohin. Untungnya dia diselamatin Pepita. Tapi foto Hector nyebur. Pas Delacruz mau nyanyi disorakin dan dikecam tuh. Terus di kamera Miguel udah selamat. Dan Pepita langsung ngelemparin Delacruz sampe kena lonceng lagi tuh. Semuanya pun bergembira. Di sisi lain. Koko sedih karena foto Hector hilang. Hector pun sekarat. Miguel gak mau. Hector mati sebelum Koko datang. Dia udah janji. Karena waktu gak banyak. Miguel pun dipulangkan tanpa syarat. Miguel gak mau tuh. Tapi. Setelah sadar. Dia langsung bawa gitarnya ke rumah. Neneknya marah-marah tuh. Dia pun tetap nerobos masuk. Mama Koko udah bener-bener gak inget apa-apa. Gak ngejawab juga. Gak ngerespon pas disebut Papa. Miguel langis. Lalu disuruh minta maaf ke Mama Koko. Lalu Miguel bilang. Mama Koko. Papa mau kamu denger ini. Wah, Mama Koko langsung ikutan nyanyi. Semuanya pada terharu. Lalu Miguel bilang. Your Papa love you so much. Oh my God, sedih banget. Mama Koko ngasih buku yang isinya puisi dari Papa. Lalu sobekan foto Hector. Kemudian, dia bercerita tentang Papanya. Setahun kemudian, Delacruz dilupakan. Dan rumah Miguel dijadikan museum gitu. Karena karya-karyanya Hector. Miguel juga udah punya adik. Sedangkan Mama Koko udah meninggal. Di sisi lain. Wah, dia masih hidup. Hector berhasil melewati jembatan bunga. Dan ada Mama Koko juga. Mereka pun pulang ke rumah. Keluarga mereka bersenang-senang. Dengan musik yang dinyanyikan Miguel dan film pun selesai. Wah, gak ekspek sama sekali kalau filmnya semengharukan ini. Apalagi pas di bagian Hector dan Miguel nyanyi buat Koko. Oh my God, gak kebendung lagi air mata ini. Plot twistnya juga bikin gregetan. Nah, tau gak sih? Film ini meraih penghargaan Academy Awards. Tahun 2018 untuk kategori film animasi terbaik loh. Oh iya, sebenernya film ini udah dibuat tahun 2011. Mereka meneliti dan berkolaborasi dengan tim konsultan budaya. Biar cerita dan detail film ini lebih hidup. Anchorage sebagai sutradara bangga banget sama film Koko. Soalnya dia udah ngerencanain Koko sejak 5 tahun lalu sebelum rilis. Wah, bener-bener amazing. Dan sebagai penutup, lagu Remember Me yang kita dengerin di dalam film dapet piala Oscar juga loh. Ah, kayaknya Daku terlalu banyak omong. Sebenernya masih banyak fakta menarik dari film Koko. Tapi aku perlu bantuan kamu untuk ngasih tau pesan moral dan fakta lainnya dari film ini. Nah, bisa curet-curet di komentar ya. Makasih udah nonton video kami. Cheerio! Terima kasih. Baik. Baik-baik. Baik. 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 Terima kasih telah menonton!